Jilang, jilang Hey, kalian tau gak kenapa Thailand olahraganya maju dan selalu bersaing di papan atas di kancah ASEAN? Ini rahasianya Let's go back to 2018 Ini adalah sekolah tempatku mengajar waktu di Thailand Ini kontrakanku Ini teman seperjuanganku Kalau ini teman mabarku Dan ini kucing nyambak santy Rahasianya mana? Di sekolah-sekolah di Thailand ada acara tahunan yang bernama KILASI KILASI Atau olahraga warna Gini Di sekolah-sekolah dari mulai TK sampai SMA diadakan kompetisi olahraga yang dibentuk bertasarkan warna Misal ada 6 warna Merah, kuning, kelabu, merah muda, dan biru Dari warna tersebut nanti diajak membernya dari TK sampai SMA Dan semua tingkatan itu akan bertanding memperjuangkan warna mereka Kategori lombanya juga hampir semuanya ada Dari lari maraton, sprint, sepak takraw, chairball, volley, sepak bola, bahkan sampai kuda lumping juga ada Nah untuk yang lagi tidak ada pertandingan tugasnya ngedukung temen-temennya yang lagi berjuang untuk tim mereka Kayak cheerleaders gitu Dan nantinya siapa yang paling banyak memperoleh medali Nanti tim dari warna itulah pemenangnya Udah kayak simulasi sea games ya Nah Di acara itu bukan cuma murid aja yang ikut Tapi guru juga ikut ambil bagian Guru juga berkompetisi dan turut menyumbangkan poin untuk tim masing-masing Jadi acaranya fun banget Kalau di sekolahku dulu itu acaranya 3 hari full Dari pagi sampai sore dan semua proses belajar mengajar ditiadakan untuk acara itu Muridnya seneng dong free Kau kira gurunya gak seneng? Ya juga sih Ada videonya gak? Ada dong Nih Kau kira-kira Kau kira-kira Kau kira-kira Kau kira-kira Kau kira-kira Sampai jumpa di video selanjutnya.